Intro Salam Target Bola Berita pekan ini cukup menggemparkan Kala pelatih timnas Indonesia Sintayong Gabarkan masuk salah satu kandidat Pelatih timnas Korea Selatan Hal ini sudah diterangkan pihak KFA Yang merupakan federasi sebab bola Korea Selatan yang mencari pelatih asal Negeri sendiri untuk menggantikan Jurgen Klisman yang gagal memenuhi target Membawa timnas Korea Selatan Masuk pada babak final termasuk Harapan pihak federasi bisa menjadi Juara di Piala Asia kemarin Langkah diambil KFA Untuk menggunakan jasa pelatih dalam negeri Agar mempersolid ikatan antar pemain Dengan sang pelatih Pelatih sebelumnya bersama Jurgen Klisman Sempat renggang Ada 4 calon kuat kandidat yang menjadi Pilihan utama pihak federasi KFA Yaitu Hyeong Myung Bo Dari klub Ulsan Hyundai Wan Siong Hong Yang saat ini melatih timnas U23 Korea Selatan Kemudian Choi Suyong So Bersetatus tanpa klub Dan tentunya pelatih Sintayong Yang saat ini menangani timnas Indonesia Dari 4 kandidat ini Ada 2 nama yang rumornya paling kuat Untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan Yaitu Hyeong Myung Bo Dan Sintayong Hyeong Myung Bo Dianggap pantas Melatih timnas negeri Kingseng tersebut Setelah musim lalu Membawa klubnya Ulsan Hyundai Menjuari Kalix One Liga 1 Korea Sedangkan pelatih Sintayong sendiri Dianggap sukses Membangun sepak bola Di Indonesia Dengan membawa timnas Garuda Naik ranking FIFA Yang sembilan saat tajam Termasuk terakhir Membawa timnas Garuda Lolos ke babak 16 besar Piala Asia Dari hal ini Jika Sintayong Bakal ditunjuk pihak federasi Menjadi pelatih timnas Korea Selatan Otomatis Sintayong Bisa saja Meninggalkan timnas Indonesia Setelah kontraknya Dengan PSSI Yang hanya tinggal 4 bulan lagi Melatih timnas Walau Sintayong Nantinya sukses Membah timnas Indonesia Bahkan lolos ke putaran ketiga Dan ditambah Mampu meloloskan timnas U23 Babak 8 besar Sintayong bisa saja Tidak memperpanjang kontrak Bersama PSSI Dan lebih memilih melatih timnas Korea Selatan Namun ada sedikit Membawa kita lega Sebelumnya Sintayong sempat mengatakan Akan tetap melatih Timnas Indonesia Dan tak pernah berpikir sedikit pun Untuk melatih tim negara lain Walau saat itu Ia pernah ditawarkan negara lain Untuk melatih Hal ini terjadi saat Biala Asia kemarin Kala Indonesia lolos Ke babak 16 besar Tawaran itu ada Menurut Sintayong Namun dengan tegas Ia menolaknya Nah bagaimana jika Timnas Korea Selatan Saat ini Yang membutuhkan dia Apakah dia akan tetap menolak Dan tetap terus Melatih timnas Garuda Dengan otomatis Memperpanjang kontrak baru Atau sebaiknya Yang menerima tawaran Melatih timnas Korea Selatan Yang notabene Memang negara asalnya Bagaimana kalian Dengan hal ini Silahkan Ketik pendapat kalian Di kolom komentar Oke pencinta bola Fanatik bola Dan penggila bola Se-Indonesia Mohon dukungannya Dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan Sangat berat Buat kami Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih